Halo semuanya beli lagi bareng Ubergadi di video ini kita bakal melakukan review pembelian lagi dan untuk unit yang datang kali ini ini adalah iPhone 12 256GB yang aku beli di Boboistore untuk harganya sendiri ya ini kalian bisa lihat sendiri untuk harganya sekarang di 6.150.000 rupiah dan pastinya ini adalah unit inter pada saat aku pertama chat ini dari segi responnya cepat ya dan mereka juga ngasih garansi 1 bulan untuk unit dan juga emailnya so far dari segi chatnya ini cepat mereka juga kooperatif aku tanya apapun mereka selalu jawab ya ini dari kesan yang pertama kemudian yang kedua dari pengirimannya untuk Boboistore ini aku order hari Senin sekitar jam 4 sore dan langsung dikirim di jam 7 malamnya jadi dari segi kecepatan pengirimnya juga ini bagus kemudian dari segi chatnya juga responnya bagus walaupun yang nggak terlalu yang cepat-cepat banget tapi ya pasti selalu dijawab apapun yang aku tanyakan untuk packingnya juga ini ya standar banget pakai bubble walaupun bubble yang cukup tebel kita langsung aja unboxing ya ini aku kasih lihat ke kalian bahwa pembeliannya di Boboistore ya ada di bagian atasnya sini oke kita langsung unboxing aja guys oke ini dia unitnya untuk packingnya sendiri ini sekali lagi standar banget cuma pakai bubble aja dan aku juga heran ya kenapa para penjual elektronik yang berupa HP ataupun laptop itu nggak ngasih opsi packing kayu padahal ini penting banget ya guys ya namanya ini elektronik dipakai bubble doang itu ya kayak ada rasa yang gimana gitu ya Oke untuk kelengkapannya ini kita dikasih casing ya untuk casingnya bening standar aja ini casing yang biasa banget harganya juga murah tapi yang mending ini adalah bonus ya ini kita dapetin bonusnya casing kayak gini kemudian kita juga dapetin chargernya dan chargernya ini surprise ini lumayan berat biasanya kalau charger 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 yang harganya cuma ya Rp20.000 Rp30.000 itu ringan banget kalau ini lumayan berat guys ya dusbooknya dari segi feelnya sih aku udah kerasa bahwa untuk dus dari iPhone 12 ini dia adalah dus om karena kalau misal kalian bisa cek ya kalau dus originalnya tuh keset banget susah dibuka guys kalau yang om atau aftermarket pihak ketiga dusbooknya ini gampang banget dibuka kayak gini ya tapi ya sekali lagi ini enggak masalah karena kita memang yang mentingin adalah yang unitnya bukan dari dusbooknya dan ini adalah Xinter aku berani jamin Xinter itu semuanya pasti dusbooknya adalah om bukan bawaan dari HPnya untuk kelengkapannya kita dapetin charger tentunya chargernya atau kabelnya ini yang lighting dan aku pastiin juga ini lightingnya adalah om juga jadi kalian nggak usah berharap lebih kalau membeli Xinter kalian pasti dapetin om juga yang untuk aksesorisnya Oke disini ada keterangannya ya iPhone 12 256 GB kita bakal coba lepas dulu guys Oke yang pertama kita cek dari segi kemulusannya dulu untuk iPhone 12 256 GB ini secara look secara overall ini masih bisa dibilang mulus tapi memang ada bekas-bekas pemakaiannya ya wajar banget ini adalah HP bekas kayak di bagian bezel bezelnya ini walaupun nggak ada lecet-lecet yang parah tapi ya ini tetap ada bekas-bekas pemakaiannya ya kemudian di bagian belakangnya juga surprisingly ini kotor guys ya kenapa enggak dilap dulu gitu ya jadikan dari segi versi impresionnya itu bagus kalau HPnya bersih ini masih kotor masih kayak bekas-bekas debu bekas-bekas sticker IMEI dan lain sebagainya jadi ya kurang aja dari segi versi impresionnya batuk roll HP ini masih bisa dibilang mulus kemulusannya ya sekitar 96 97% yang enggak ada dan enggak ada yang parah juga selanjutnya kita bakal langsung nyalakan aja unitnya ya Oke dari impresi pertama kalau dilihat dari segi layarnya ya ini ketika kita menyala kayak gini sepertinya ini adalah layar original ya karena memang kalau aku pernah dapetin iPhone 12 mini yang layarnya enggak original kalau kita matikan kayak gini tuh masih kayak ada bayang-bayang kayak layar IPS ya kalau layar yang jenisnya Super Retina HDR OLED display itu hitamnya super melekat dengan bezelnya jadi dari first impression nya ini aku bisa bilang kemungkinan besar ini adalah layar ori nanti juga bakal kita cek baterainya ini udah 17% kita langsung aja coba masukin ke Wifi aja kali ya impresi dari iPhone 12 ini surprise ini dari segi bobotnya memang luar biasa ringan ya ini aku punya iPhone XR guys dia mempunyai layar yang sama-sama 6,1 inci tapi dari segi dimensinya kalian juga bisa lihat sendiri iPhone 12 ini selain lebih ringan jauh lebih ringan karena ini bobotnya hanya 160-an gram aja berbanding dengan iPhone XR yang 190-an gram dari segi bobotnya jauh lebih ringan dari segi feelnya luar biasa nyaman di tangan dipakai satu tangan tuh enak guys ya karena ringan kemudian compact juga bezelnya juga jauh lebih tipis dibandingkan dengan iPhone XR ataupun iPhone 11 sekalipun eh jadi mungkin dari segi impresi buat kalian yang apalagi tangannya kecil memakai iPhone ini bakal nyaman digegam di satu tangan walaupun kalau misalkan kalian bisa lihat di bagian bezelnya ini atau di bagian framenya ini ini ya bentuknya udah mengkotak jadi kalau dipegang tanpa casing kayak gini ini kerasa tajamnya di bagian samping-sampingnya berbeda dengan iPhone XR atau iPhone 11 series itu kan di bagian sampingnya ini masih melengkung kayak gini ya jadi lebih nyaman aja tapi secara grip aku lebih prefer di iPhone 12 ini kayak lebih keset aja di tangan lebih solid juga dari segi feelnya Oke yang pertama bakal kita cek yaitu di bagian kameranya dulu ya karena bagian kamera itu biasanya vital banget kalau kita membeli iPhone kadang yang ada yang iPhone yang kameranya udah gantian itu dari segi OSnya nggak nyala yang paling banyak itu OSnya nggak nyala jadi kalau dibuat video kayak gini ini geternya parah banget kemudian yang kedua biasanya autofocusnya itu enggak jalan itu adalah ciri-ciri iPhone yang bermasalah atau iPhone yang udah udah diganti part-partnya Oke so far untuk autofocusnya cepat kamera belakangnya ultra-wide nya juga sama-sama cepetnya fotonya juga demikian ya ini cepat juga kemudian untuk kamera depannya kamera depannya juga sama ya ini masih oke dari segeluknya ini ton Apple banget nanti aku bakal cek lebih lengkapnya ya kalau dibandingkan iPhone TNR sih ya memang ya gimana ya namanya iPhone tuh nggak beda jauh ya cuma dari segi kalau kita arahin ke cahayanya langsung harusnya iPhone 12 ini jauh lebih bagus mungkin besok kita bakal bandingin ya dengan iPhone TNR Oke dari segi kameranya oke ya selanjutnya kita bakal cek dari segi baterai health-nya untuk baterai health-nya iPhone ini masih 95% ya aku nggak tahu ini apakah original original atau suntikan juga makanya kalau misalkan kalian membeli iPhone kalian wajib ngecek dengan aplikasi triutools karena yang tertera di aplikasi tersebut itu adalah yang original dan ini pun pastinya biasanya beda kalau misal udah suntikan pastinya ini biasanya lebih tinggi dibandingkan yang di aplikasinya cuma ya kita nggak cukup waktu kalau kita ngecek ngecek semuanya jadi kita bakal cek secara general atau secara overall aja kemudian kita juga bakal cek dari segi trutonnya apakah trutonnya masih dinyala ini juga bisa jadi bertanda kalau misalkan kalian membeli iPhone tapi trutonnya nggak bisa dinyalain atau error ya biasanya kalau yang error tuh nggak bisa diklik ya nggak bisa di on kan tapi untuk yang unit yang datang kali ini ini masih bisa dan untuk breaknya juga masih terang banget jauh lebih terang dibandingkan dengan iPhone XR ataupun iPhone 11 jadi ini trutonnya juga on kemudian kalian juga harus cek yang ketiga ada di bagian face ID nya cuma ini karena belum login jadi ya nantian aja ya speakernya juga pentingnya aku sering banget mendapat iPhone second khususnya yang speakernya nge-bear juga ini iPhone XR juga speakernya udah nggak bagus nge-bear juga kemudian aku pernah beli iPhone 12 mini juga nge-bear kita bakal cek apakah iPhone ini speakernya masih bagus atau enggak oke dari segi suaranya atau speakernya ini masih bagus overall untuk kondisi second nggak nge-bear juga walaupun nggak yang jernih banget kayak baru but overall ini bagus speakernya oke kemudian yang lainnya kita bakal cek juga apakah sinyalnya ini aman karena sekali lagi ini adalah X-inter ya guys ya kita bakal coba cek dari segi sinyalnya apakah masuk atau tidak sekedar informasi aja buat temen-temen yang pengen kalian membeli iPhone X-inter atau membeli iPhone bukan resmi ya kalian ya harus siap bahwa iPhone kalian suatu saat bakal kena blokir karena memang ya nggak resmi walaupun sellernya itu menjanjikan ya berbulan-bulan bertahun-tahun bahkan ada yang menjanjikan seumur hidup tapi kalau misal emailnya nggak kedaftar secara resmi di bea cukai ya sama aja iPhone kalian bakal kena blokir kecuali belinya dulu sebelum kena pemutian atau sebelum peraturannya ini ada di Indonesia ya aku bakal coba cek dan aku juga nggak expect banyak kalau misalkan iPhone ini suatu saat kena blokir juga ya udah resikonya kena blokir karena belinya yang X-inter cuma ya ini memang mau dipakai untuk keperluan konten misal pun kena blokir ya kita juga mau pakainya pakai wifi aja ya nanti bakal aku jelasin kenapa aku akhirnya membeli iPhone 12 ini kita bisa lihat di sini sinyalnya on ya dan untuk sellernya ini menjanjikan garansi satu bulan jadi kalau misalkan udah lebih dari satu bulan kemudian sinyalnya off ya dari segi penjualnya udah nggak bertanggung jawab sekali lagi ya ini udah resiko dari pembelian HP X-inter Oke sekilas kenapa aku membeli iPhone 12 ini untuk dipakai di tahun 2024 Oke mungkin sedikit aja ya pemasan mengenai iPhone 12 ini kenapa aku membeli iPhone ini di tahun 2024 yang pertama yang paling simpel adalah dari segi harganya udah terjangkau ini harganya 6,1 juta tapi kalian dapetin 256 GB walaupun X-inter tapi kalau misalkan kalian adalah seorang konten kreator atau kalian seorang tiktoker dan lain sebagainya opsi 256 GB di harga 6 juta apalagi dengan iPhone 12 yang dari segi iOS nya masih bisa di update sampai tahun depan ini menurut aku sangat sangat worth it kalau kita bandingin dengan iPhone generasi selanjutnya kayak iPhone 13 walaupun fitur-fiturnya itu lebih baru ada fitur cinematic modenya tapi untuk varian yang 256 GB masih di angka 8 jutaan untuk varian inter ada selisih 2 juta disitu ya jadi sekali lagi kalau misalkan kalian budgetnya terbatas atau kalian pengen membeli iPhone yang udah sangat worth it dan juga dari segi kualitas videografinya ini masih bagus banget kameranya juga masih bagus naik modenya untuk iPhone ini udah ada di semua lensa dari segi perekaman videonya juga ini sedikit lebih stabil dibandingkan dengan iPhone 11 apalagi dengan iPhone XR ini jadi alasan yang pertama tadi ya dari segi harganya yang terjangkau dengan varian yang gede 256 GB buat kalian yang suka konten ini cocok banget kemudian yang kedua kameranya ini masih bagus banget videonya masih stabil kemudian yang ketiga juga update iOSnya yang sudah aku jelasin ini dirilis di tahun 2020 dan kemungkinan ini bakal masih mendapatkan update hingga tahun 2025 dan sekali lagi karena memang aku nggak pernah pakai HP selama itu ya ya mentok-mentok satu tahun udah ganti jadi ya nggak masalah ini HP masih bisa dipakai hingga tahun depan setidaknya tahun depan walaupun kayak iPhone 11 aja yang harusnya di tahun 2024 udah terhenti sampai sekarang masih mendapatkan update iOS hingga tahun 2024 ini jadi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya kemungkinan HP ini masih mendapatkan update iOS hingga akhir tahun 2025 atau sampai tahun 2026 kemudian pertimbangan selanjutnya ini masih simpel ya HP ini memiliki layar OLED yang luar biasa bagus layarnya sama kayak seri Pro nya berbeda dengan seri iPhone 11 kan itu masih pakai IPS kalau ini udah pakai Super HDR Retina Display guys ya jadi dari segi layarnya tuh bagus setara dengan OLED OLED nya para flagship nya Samsung resolusinya masih Full HD masih 60Hz tapi believe me karena memang ini iPhone ya dari touch responnya tuh ya nyaman dia tuh tas responnya cepet berbeda dengan HP-HP Android kebanyakan dengan varian atau rentang harga yang sama dan dari segi dimensinya juga ini 6,1 inci sama dengan iPhone XR atau iPhone 11 tapi dia memiliki desain yang lebih compact dipegang satu tangan enak jadi aku pertimbangannya adalah layar yang gede 6,1 inci udah cukup gede walaupun nggak gede-gede banget tapi masih nyaman dipakai di satu tangan yang pastinya kalau untuk para konten kreator ini sangat-sangat membantu kalau misalkan kalian sedang membuat konten ya kalau membuat konten kan biasanya pakai satu tangan kayak gini berbeda dengan iPhone XR ini kalau pakai satu tangan kayak gini sangat kurang nyaman dan ergonomis kalau dipakai satu tangan dan untuk iPhone 12 ini sebaliknya bodinya lebih compact dan juga dari segi bobotnya jauh lebih ringan untuk selebihnya sih mungkin yang paling mencolok karena baterainya kecil 2800 mAh tapi karena kemarin 3 bulan yang lalu aku udah pernah pakai iPhone 12 ini dan baterainya nggak buruk-buruk banget jadi aku akhirnya memilih iPhone 12 ini lagi untuk dipakai sebagai HP konten kreator mungkin pembahasannya itu aja terima kasih buat kalian yang udah nonton kita bakal balik lagi di dalam video selanjutnya bye-bye